Assalamualaikum Gus Jadi perlu kami sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa penyelidik gabungan dari Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, Subjek 5 Siber dan Pores Blitar Kahupaten terus berkolaborasi, bersinergi untuk melakukan pemeriksaan pendalaman terhadap kasus ini ya kemudian konstruksi peristiwa sementara sudah didapatkan oleh BNID kemudian juga terkait hal itu sudah digelarkan tadi, tadi sudah digelarkan oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur dan dinyatakan bahwa hari ini Saudara Samsudin sudah dinyatakan sebagai tersangka kemudian Saudara Samsudin juga hari ini sudah dilakukan penahanan di rumah tahanan negara Polda Jawa Timur selain Gus Samsudin apakah ada tersangka lain jumlah tersangka dari kasus ini selain Gus Samsudin tidak berapa masih ada tersangka lainnya kemungkinan ya ini kan masih dalam proses kemudian rencana tidak lanjut mungkin nanti akan disampaikan oleh Kasudut 5 Siber untuk pasalnya untuk pasalnya kita menerapkan pasal 28 ayat 2 dan turutnya 3 tentang apa tentang apa dan situ dikhawatirkan karena dia masuk unsurnya untuk membuat suatu informasi yang meresahkan dan membuat keunaran di masyarakat selain apakah ada tersangka lain kemudian kemenangan F.E. dan F.T. calon tersangka lain ada calon tersangka lain ada kita masih terus menjalani perannya sejauh mana dan berarti sampai sampai hari ini masih satu tersangka dan satu tersangka tapi calon tersangka lain sudah ada yang lama ancamannya sudah diperiksa diperiksa yang diperiksa yang diperiksa yang diperiksa perannya yang diperiksa seperti apa membuat skenario membuat skenario total yang diperiksa saksi berapa untuk saksi sampai dengan hari ini ada 13 kalau keterangan video itu dibuat tanggal berapa kemudian durasi videonya itu sebenarnya hanya sependek itu atau panjang durasinya kurang lebih 30 menit dan buatnya kapan ya di bulan di luar pertengan atau kapan tanggal berapa keuntungan yang saya terima keuntungan yang saya terima keuntungan yang saya terima jadi yang berharap untuk memaikkan kontennya dia mendapatkan subscribe yang banyak dan berarti ini masih undang-undang ITIN untuk peninsitan agamanya bagaimana? ya tadi disampaikan oleh Bapak Kabupat Rumah kedepannya kita ada rencana yang terakhir yaitu memeriksa agama dan pidana terkait peninsitan agama artinya tidak menutup kemungkinan penerapan pasal berlaku soal dua calon tersangka itu siapa sosoknya? kameraman atau siapa? yang membantu saudara yang merekam sama yang upload video yang viral itu kan dari medsos apakah dari medsos dari penyidik juga akan melidih dan menangkap yang motong video itu kita sekarang masih fokus kepada saudara Samsudi yang membuat dan teman-temannya atau rekannya yang membantu dia dalam membuat video tersebut dan yang melakukan upload di media sosial sehingga membuat penerapan dengan masyarakat dan kemarin sudah ada klarifikasi dan ditekaskan kalau sudah ada disclaimer kalau video itu adalah fiksi tapi dipotong dan jadikan medsos akun medsos itu menjadi viral dan rame sampai sekarang itu seperti apa? meskipun itu sebuah skenario atau saniwara tetapi dalam undang-undang diatur itu tidak bisa dilakukan karena dapat membuat pesat membuat penerbangan seperti yang diatur dalam undang-undang pasal 28 ayat 2 ayat 3 cukup ya cukup 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 ya download tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia kecuali 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 kecuali